Partai Tunda Pekan ke-22 BRE Liga 1 2021-2022 antara Persipura Jayapura vs Madura United gagal terlaksana pada Senin 21 Februari 2022 Penyebabnya karena tim mutiara hitam tidak datang ke stadion Kapten Iwayang Dipta, Gianyar Bali sampai menjelang kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Padahal seluruh perangkat pertandingan, Local Organising Komite, LOC dan petugas keamanan sudah berada di stadion Begitu pula dengan tim Madura United yang datang tepat waktu dan sudah masuk ke lapangan untuk melakukan kick-off Bagaimana hal itu terjadi? Ini dia kronologisnya Yuk mari kita bahas Jeky Bro Terima kasih telah menonton PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku operator BRI Liga 1 musim 2021-2022, sudah mempelajari semua kronologis dan fakta secara terperinci. Berikut dengan laporan dari Mets Komisioner, Metskom, terkait batalnya pelaksanaan laga Persipura versus Madura United. Maka setelah mendapatkan laporan dari Metskom, kami melaporkan semuanya ke PSSI dan menyatakan status pertandingan Persipura versus Madura United kepada Komisi Disiplin PSSI. Ujar Direktur Utama LIB, Ahmad Hadian Lukita, disadur dari laman LIB. Kami melakukan semuanya sesuai dengan regulasi, katanya menambahkan. Sehari sebelum pertandingan, Persipura memang sempat mengirimkan surat kepada LIB untuk meminta agar laga tersebut ditunda. Alasannya, karena ada 9 personil mutiara hitam yang positif COVID-19 dengan rincian 6 pemain dan 3 official. Namun, LIB tak mengabulkan permintaan Persipura karena menilai pertandingan tersebut bisa digelar. Sebab pemain mutiara hitam yang negatif masih lebih dari 14 pemain sehingga tidak memenuhi unsur pasal 52 ayat 7, regulasi Liga 1. Karena itu, semua sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan termasuk juga dengan tim produksi siaran televisi. Tutur Direktur Operasional LIB, Sujerno. Mereka sudah siap sehari sebelumnya dan tetap standby di stadion sampai dengan kick-off. Imbuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.